Komisi Pemilihan Umum merealisasikan pengadaan Surat Suara Pemilu 2014 mulai 6 Februari hingga 12 Februari mendatang. Pengadaan Surat Suara dilakukan 11 konsorsium dari 50 perusahaan yang ditunjuk melalui sistem lelang. Realisasi Surat Suara Pemilu Legislatif 9 April mendatang saat ini tengah dikerjakan 11 konsorsium. 11 konsorsium itu terdiri dari 50 perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan 762 juta surat suara untuk seluruh Indonesia dengan biaya sekitar hampir 500 miliar rupiah. Surat-surat tersebut nantinya harus sudah didistribusikan sebelum pertengahan Maret 2014. Sebelum tenggat waktu tersebut, Surat Suara sudah harus berada di 34 provinsi dan 130 perwakilan negara di luar negeri. Dengan adanya shaping atau katakanlah percepatan di proses pencetakan, maka mudah-mudahan untuk distribusinya juga bisa sesuai dengan jadwal yang ada sehingga jadwal sampai di kabupaten kota bisa lebih cepat. Komisi Pemilihan Umum memastikan adanya clean proses dalam pencetakan surat suara. Sistem kontrol yang ketat akan dilakukan pihak KPU dan Polri di setiap pabrik percetakan. Tercatat sekitar 100 juta surat suara atau sekitar 18 persen dari total kebutuhan surat suara dicetak oleh PT Tempoprint atau Temprin, sementara 10 persen lainnya oleh PT Gramedia Printing. Dua perusahaan ini merupakan perusahaan yang kredibel di mata publik sehingga diharapkan mengubah persepsi buruk masa lalu soal pengadaan surat suara. Pemisah ini adalah salah satu contoh surat suara jenis DPD untuk daerah pemilihan Banten yang dicetak oleh PT Gramedia Printing di Palmera, Jakarta Selatan. Dan Gramedia sendiri adalah salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk mencetak surat suara untuk pemilu 9 April 2014 mendatang. Dan Gramedia mendapat jatah mencetak 69 juta surat suara untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat dan juga Banten. KPU mengatakan bahwa sampai saat ini sudah didistribusikan sedikitnya 10 persen surat suara dari seluruh total surat suara yang harus didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia. Pertengahan Maret mendatang KPU berjanji seluruh surat suara sudah ada di gudang KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa jadwal dari pelaksanaan pemilu tidak molor dan distribusi juga berjalan lancar agar pemilu 9 April 2014 bisa berjalan tepat waktu dan lancar. Karos Michael, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.